Hai materi riset analisis itu terbagi menjadi dua bentar ini sudah saya rekam belum ya sudah yaitu tentang metodologi penelitian ya kedua statistik sementara statistik itu terbagi menjadi dua yaitu deskriptif dan inferensial yang inferensial sudah saya bahas di copy copy buku yang sudah di copy kemudian butuh keterampilan butuh kemampuan logika jadi analisis itu membutuhkan keterampilan dan kemampuan logika Hai keterampilan tentunya keterampilan apa yang dibutuhkan adalah keterampilan berhitung Hai kemampuan logika eh ini bisa dari kuliah bisa dari pengalaman hidup dan sebagainya kemarin sudah saya kasih soal ya contoh tentang bedanya rata-rata dan baik ini saya contohkan tentang statistik deskriptif ini ada kelas A kelas B kelas C kelas C dan kelas D diajar oleh guru satu guru kedua guru ketiga guru keempat hai 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 ini tentang analisis saya akan memberikan soal kepada anda soal sederhana masing-masing kelas berisi tiga orang anak Hai anak pertama tiga mahasiswa nilainya enam puluh Hai nilainya 70 Hai dan nilainya 50 Hai kelas kedua berisi anak yang nilainya 30 Hai yang nilainya 100 Hai yang ini Hai 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 anak yang ini kelas C itu ada yang 40 80 80 Maaf Oh iya Pertanyaan saya Perhatikan baik-baik Apa yang membedakan Kelas A, Kelas B, Kelas C Dan Kelas D Silahkan Ini tentang analisis Apa yang Anda Tafsirkan Melihat Tiga kelas ini Silahkan dikerjakan Apa yang Anda Tafsirkan, jadi Research Analysis tentang penafsiran Data Semakin lengkap Anda Menafsirkan Maka Semakin baguslah analisis Anda Coba Lakukan Analisis Atau penafsiran Terhadap masing-masing ini Bebas Apa kesimpulanmu tentang A, A, B, C, D Dan Semuanya Perbandingan semuanya Apa yang Anda simpulkan Kurang besar Sedikit lagi Soalnya Terima kasih Ini nilai hasil ujian Yang seragam, soal seragam Guru berbeda Cara mengajar berbeda Kemampuan asumsi Kemampuan siswa sama Atau Oh mungkin Jadi kelasnya sama Kalau sama gitu Enggak yang kelas A lebih pandai Enggak, ini sama-sama Kemampuannya Masing-masing kelas Diajar oleh Guru A, guru 1, 2, 3, dan 4 Tapi cara mengajar berbeda Setelah mengajar berbeda Dikasih Soal yang sama Hasilnya begini Apa penaksiran Anda Iya, mau ditulis Boleh, mau tidak Tidak apa-apa Simpulkan Ini contoh tentang risot analisis yang sederhana Jadi, analisis yang baik adalah harus detil terhadap penghitungan Anda harus detil dalam menghitung Anda harus tampilkan apa saja yang perlu ditampilkan Jadi, itu Ada yang mau melengkapi? Ya Waduh, mulai Soal kedua, yaitu ini Saya ingin tanya tahu apa penafsiran Anda Karena penafsiran di dalam risot analisis itu harus detil Kalau cuma ngomong tadi Ya, kelas A sama pandainya Pak A Seberapa? Sama Sama pandainya itu sebutkan 60 kepandainya semuanya Harus detil Tetapi, masing-masing guru memiliki dampak yang berbeda Terbukti dari rentang nilai yang berbeda Ada yang sangat tinggi nilainya Dan ada yang sangat rendah Nah, di dalam analisis deskriptif Pertama adalah rata-rata Kemudian ada yang lupa saya Lupa saya berikan Anda harus tampilkan nilai tertinggi Nilai Iya Kalau Ini Berapa nilai tertinggi Max Caranya Kalau pakai ini ya Langsung Gini Langsung ketemu sendiri Sama dengan min Ini Jadi, tidak usah Jadi, nah Ini Informasi yang Berikutnya Baik Ini saja Ini tidak usah Anda menghitung-hitung Tapi, apa penafsiran Anda terhadap ini Sama analisisnya dengan analisis sebelumnya Ini contoh jumlah datanya semakin banyak saja Jangan ditambah grafik Berarti Anda harus menafsirkan Jumlah rata-rata Misalkan Tapi harus rata-rata Silahkan Ditafsirkan Rata-rata Selamat tinggi Terima kasih selamat menikmati